Kali ini, kita akan membuat jam digital beserta dengan menyalakan lampu, atau peralatan listrik, pada waktu yang telah kita atur sebelumnya. Contohnya, lampu ini akan menyala secara otomatis pada pukul 19. Ini sangat mudah. Yang pertama, siapkan LCD 16x2. 16x2 artinya, LCD ini memiliki 16 kolom dan 2 baris karakter. Selain itu, kita juga membutuhkan modul I2C. Modul ini, memiliki 4 pin, yaitu, pin ground, pin VCC, pin SDA, dan pin SCL. Lihat, di sini ada trim pot, yang berguna untuk mengatur kecerahan layar LCD. Kita hubungkan modul I2C, dengan LCD, seperti ini. Siapkan juga Arduino, Nano. Kalian juga bisa gunakan Arduino Uno. Bagian bawah Arduino Nano, seperti ini. Ini dia, modul jam RTC, DS1302. Modul ini memiliki 5 pin, yang akan kita hubungkan dengan pin digital Arduino. Terima kasih telah menonton! 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 Hubungkan Arduino Nano, dengan komputer! Terima kasih telah menonton! Setelah Arduino Nano terhubung! Setelah Arduino Nano terhubung, kalian buka aplikasi Arduino. Kita membutuhkan 2 library. Kalian bisa download library. Kalian bisa download library pada link di deskripsi video ini. library yang pertama, kita tambahkan library yang pertama, kita tambahkan library yang kedua. Library yang pertama berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita tambahkan library yang kedua. library yang kedua sudah ditambahkan. Library yang kedua sudah ditambahkan. Library yang kedua sudah ditambahkan. baris yang kedua sudah ditambahkan. Baris yang kedua sudah ditambahkan. Baris yang kedua adalah perintah untuk memanggil library RTC-nya. RTC terhubung pada pin digital 6, 7, dan 8 Arduino. Ini adalah variable untuk menyimpan data tanggal dan jam. Dan yang ini adalah perintah untuk memanggil library liquid kristalnya. Kita juga menggunakan pin digital 4 untuk mengaktifkan relay. sebelum menggunakan RTC, kita harus mengatur tanggal dan jamnya. Yang ini adalah detik. Ini menit. Jam. Yang enam ini tidak perlu dirubah. Tanggal. Bulan. Dan tahun. Pin mode relay sebagai output artinya pin ini akan menghasilkan tegangan, yang dapat digunakan untuk mengontrol relay. LCD set kursor adalah pengaturan letak tulisan di LCD. Kita akan meletakkan tanggal pada kolom ke-6, dan baris ke-0 pada LCD. Kita juga akan menampilkan tulisan date pada baris ke-0 kolom ke-0. Jam, menit, dan detik kita atur pada baris ke-1 kolom ke-6. Delay 1000 adalah waktu tunda 1 detik. Nah, pada bagian ini kita atur waktu, kapan peralatan elektronik kita akan dihidupkan. Misalnya, kita akan mengaktifkan relay pada pukul 18 lewat 2 menit. Pada pukul 18 lewat 2 menit, relay akan on. Setelah itu, relay akan off. Selanjutnya, pastikan boardnya Arduino Nano. Lalu pilih port di mana Arduino Nano terhubung dengan komputer. Kemudian klik upload, untuk mengisi instruksi ke dalam Arduino. Kita berhasil menampilkan jam dan tanggal. Kembali ke sketch. Sekarang, kita beri tanda komentar. Agar Arduino ketika di restart, waktu tidak kembali dari awal lagi. Kemudian klik upload. Done atau selesai. Perhatikan, relay akan aktif pada pukul 18 lewat 2 menit. Kita hubungkan dengan lampu 220 volt. Kalian harus hati-hati dengan bagian ini. Kalian harus hati-hati dengan bagian ini. Kembali ke sketch. Kita coba lagi. Kita atur agar lampu menyala pada pukul 18 lewat 12 menit. kemudian klik upload. Kemudian klik upload. klik upload. Kalian harus hati-hati dengan bagian ini. Jadi, setiap pukul 18 lewat 12, lampu akan menyala. Kita coba lagi. atur waktu, agar lampu menyala pada pukul 19. Kita hapus menitnya. kemudian klik upload. Lampu akan menyala setiap pukul 19. dan mati setelahnya. Kalian bisa menghidupkan atau mematikan peralatan elektronik, yang terhubung pada relay ini, sesuai dengan waktu yang dinginkan. Arduino bisa dinyalakan dengan menggunakan daya 5V dari adaptor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!